Rp50.000.000 Semua sudah siap? Siap. Kalau semua sudah siap, kita mainkan Dreambox. Dreambox. Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai Rp1.000.000. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Saatnya kita mulai babak Dreambox. Kita akan mulai. Pertanyaan pertama menuju Rp50.000.000. Kasian susah. Satuan untuk menyatakan besaran daya pada peralatan listrik adalah volt. Satuan untuk menyatakan besaran daya pada peralatan listrik adalah volt ampere atau volt. Saya tidak yakin. Anda mau minta bantuan atau tidak? Karena kalau tidak, Anda bisa gugur di pertanyaan pertama. Dan itu malukan. Kalau buat kalau di Indonesia volt atau watt? Watt. Yakinan? Anda mau minta tolong? Enggak. Mau pakai volt atau watt? Watt aja deh. Mau kita kunci? Kunci aja. Bismillah. Hah. Yakin? Ya. Volt atau watt? Volt atau watt? Watt. Kita kunci. Ternyata jawaban Anda, watt itu benar sekali. Oke. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Bismillah. Oke. 50 juta rupiah. Oke. Orang yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan disebut... Panitra. Panitia. Panitra. Panitra. Kamu sarjana. Iya. Hukum. Enggak. Berani-beraninya kamu bilang itu panitra. Yakin? Iya. Saya ulangin ya. Orang yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan disebut... Panitra. Saya kunci? Iya. Yaudi saya sekali lagi saya ulangin. Saya kunci? Kunci. Kita kunci. Panitra. Dan jawaban Anda ternyata... Benar sekali. Yes. Cukup baik. Kita sekarang menuju ke pertanyaan ketiga. Good job, Yaudi. Siap. Siapa pencipta lagu Halo Halo Bando? 10 detik. Kamu main-main dengan saya? Sekarang saya yang main-main dengan otakmu. Ed, jangan... Boleh, boleh tanya teman. Mau minta tolong ke siapa? Ke siapa? Minta tolong kemana? Ke tim CNN. Oke, silahkan. Berbalik ke arah tim CNN Indonesia. Anda punya waktu 10 detik. Pertanyaannya, siapa pencipta lagu Halo Halo Bando? Silahkan kembali. CNN Indonesia. Yaudi. Apakah Anda mendapatkan jawaban? Atau malah bingung? Bingung. Dia bilang apa? Gilangnya Wersu Patman. Kamu punya pilihan untuk mengambil jawaban itu? Ha? Atau nanya ke lawan? Boleh deh. Boleh. Dia pakai kesempatan kedua. Bantu dong. Kepada tim lawan. Silahkan. Siapa pencipta lagu Halo Halo Bando? Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Oke, silahkan kembali. Bismillah. Ada dua nama yang berbeda. Satu diberikan teman Anda. Yang satu musuh Anda. Kalau musuh Anda yang Anda ambil dan benar, Anda harus kasih dia satu juta. Boleh. Anda pilih yang mana? Teman atau musuh? Kali ini Putri Indonesia aja. Putri Indonesia. Cepat kali kau membelok ya. Sorry guys. Kau tidak percaya teman. Sorry guys. Sekarang juga percaya nih. Oke. Mereka juga sama. Oke. Saya percaya. Jawaban yang benar adalah. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Kita kunci. Dan jawaban yang benar dari pencipta lagu Halo Halo Bandung adalah. Yudi Ismail Marzuki. Satu juta rupiah untuk Tempo to Indonesia. Terima kasih. Oke. Tinggal dua pertanyaan lagi. Sudah tidak ada pilihan bantuan. It's all by you. Siap. Oke. Dua pertanyaan menuju 50 juta rupiah. Ketakutan berlebih pada ketinggian. Dikenal dengan istilah apa? 10 detik. Kayaknya Lianita tahu deh. Tidak tahu ya. Ketakutan berlebih. Oh gue lupa. Pada ketinggian. Oh lu tahu ya? Cuma lupa ya? Lupa. Tapi lu tahu? Tahu sih. Oke. Coba saya kasih waktu sedikit lagi untuk fokus. 5. 4. 3. 2. 1. Ketakutan berlebih pada ketinggian. Dikenal dengan istilah apa? Klastrophobia. Kelas. Klastrophobia. Kelas. Klastrophobia. Klastrophobia. Yakin? Tidak yakin. Waktu habis kita kunci. Klastrophobia. Dan jawaban Anda menuju 50 juta. Kita harus terhenti. Berhenti. Di sini. Gagal. Thank you. Sayang sekali. Silahkan bergabung semuanya. Karena ternyata klastrophobia bukanlah ketinggian terhadap ketinggian. Tapi terhadap ruangan. Ruang gelap. Dan terhadap ketinggian yang benar adalah akrofobia. Silahkan teman-teman putri indonesia. Tim CNN silahkan di kiri saya. Saya sekarang akan menghitung berapa jumlah pendapatan mereka. Silahkan. Untuk tim CNN Indonesia. Mereka mendapat 7.350.000. Dan tim putri indonesia. 3.500.000. What a good performance dari kedua tim. Tapi sayangnya harus gagal kembali di pertanyaan keempat. Sayang sekali pemirsa. Ingatlah sukses bukanlah final. Kegagalan tak terlalu fatal. Keberanian untuk melanjutkan yang lebih penting. Kita ketemu lagi di BRIBOX Indonesia. Ho 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 ho. Terima kasih telah menonton.